assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi siang sore dan malam kali ini saya akan mereview bonsai beringin Hongkong atau orang beli yang selalu dolar Hongkong pohon dolar Hongkong atau beringin Hongkong sudah saya pihara sekitar empat tahun dari kecil sekarang ini nempel di batu atau istilahnya on the rock karena sudah lama enggak saya rawat saya perhatikan saya lagi bentuk reporting saya ingin tahu akannya seperti apa nanti kita buka pelan-pelan kita perbaiki dan kita potong beberapa capang yang perlu kita rapikan agar sesuai dengan kaedah-kaedah lorosai yang ada kita sekarang ini biasanya saya sukai model penjing dari Cina atau Taiwan daripada model Jepang karena lebih luas dan lebih flexible yang pertama tanah atau pasirnya yang pertama kali yang lama kita buang kita ganti dengan pasir yang baru Kemudian kita bersihkan kita potong beberapa perakarnya nanti pelan-pelan nah seperti ini ada akar yang kita lepaskan karena saya bodoh kemarin melingkar nah sudah lingkarannya ada kita nanti letakkan di bawah dan kita potong perakaran yang tidak sesuai dengan estetika nantinya seperti itu nah ini ada kita letakkan ke bawah akarnya kita siapkan ini pot yang kemarin potnya dibawa oleh teman saya Bang Iqbal ini asalnya dari tanah dari gerabah kemudian dicat sama teman saya yang sering bantu-bantu di rumah namanya Mas Lamet di jatuh warna hijau nah ini potnya yang lama kita siapkan sudah kita pakai beberapa dahan yang kita jatuh langsung saya potong sampai gitu aja karena masih sifatnya dari bakalan menuju ke setengah jadi akarnya kita perbaiki kita potong beberapa sudutnya kita lihat dan modem kita letakkan nah seperti ini kita letakkan kita lihat sejauh mana eh model tanahnya dan struktur dari akar yang sudah dikatkan ke batu ini seberapa bagusnya mereka nyaman bahkan kita saya siapkan bahan masing malang dan kokopit supaya akan kita sadar itu kokopit membuat berat dari pot batu dan semangat lebih-lebih ringan lebih mudah perawatan dan perakaran setelah itu dari kokopit bawah nanti atasnya kita tutup dengan pasir halus nah di atas pasir malang nanti ada eh pasir-pasir halus ini saya tutup pasir malang dengan kokopit pasir malang itu agar porus dikatakan makanya tidak mendengar hari ini saya masukkan dari pasir halusnya di atasnya kokopit agar nanti ketika disiram atau hujan beras karena saya letakkannya di depan rumah dan tidak intens bisa merawat tanaman dengan bonsai ini sehingga harus di atasnya ada pasir malang supaya ringkas saja dan juga ada pasir halusnya untuk menutup kokopit supaya tidak lari juga dengan hujan hujan dan kena air siram dan sebagainya nah saya rasa cukup sekian nanti kita lihat pelan-pelan ya jangan lupa like comment and subscribe share ke teman-teman kalian cara membuat bonsai itu gampang mudah simple tidak perlu mahal dan terus berkarya jangan pernah lepas semangat dan tetap semangat check it out wa taufik wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aku masih ada disini masih dengan perasaanku yang dahulu tak berubah dan tak pernah berbeda aku masih yakin nanti aku masih di tanpa kamu masih dengan setia menunggu kawamu masih ingin mendengar suaramu cinta membuatku kuat begini aku merindu ku yakin kau tahu tanpa batas waktu aku tempat ku aku meminta walau tanpa kata walau tanpa kata selamat menikmati